Menyadari Ketidaktahuan Evolusi umat manusia selama ini dianggap hanya sebatas perubahan fisik, di mana berdasarkan teori populer yang selama ini menjadi doktrin di bumi kita, kita berasal dari simpanse. Jika kita menilai hal ini hanya berdasarkan intelek, maka kita akan menerima teori ini mentah-mentah. Kita akan beranggapan bahwa simpanse adalah saudara terdekat kita. Hal ini tidaklah salah, karena DNA kita memang gabungan dari mamalia, reptil, serta makhluk lain yang begitu kompleks, di mana hal ini adalah kreasi dari saudara galaktik kita yang ingin memfasilitasi pertumbuhan bagi tingkat kesadaran yang lebih rendah menuju lebih tinggi. Wadah kesadaran yang kita sebut tubuh fisik ini adalah kuil bagi kesadaran untuk melakukan evolusi, di mana hal ini tidak dilakukan secara fisik, namun di tingkat spiritual. Namun, umat manusia selama ini melekatkan dirinya dengan tubuh fisik mereka, di mana mereka merasa tidak percaya diri ketika penampilan mereka tidak sesuai dengan standar kecantikan yang dibangun di Matrix 3D. Padahal sesungguhnya, tubuh fisik yang kita miliki sudah disesuaikan dengan karma, serta pelajaran yang ingin kita alami di sekolah bumi. Sebagai contoh, ketika kita ingin menyeimbangkan energi feminin kita, maka kita akan terlahir sebagai wanita. Kelahiran sebagai wanita akan sulit bagi para jiwa yang selama ini kerap kali terlahir sebagai pria. Di sinilah pelajaran menyeimbangkan energi di alami, di mana energi maskulin yang telah terlalu lama mendominasi akhirnya diseimbangkan melalui kelahiran sebagai wanita. Contoh lain, ketika di kehidupan sebelumnya kita menyalahgunakan kekuatan fisik kita sebagai pria, maka kali ini kita terlahir sebagai wanita dengan kekuatan fisik lebih lemah, sehingga hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan evolusi secara intelek atau emosional. Tidak ada yang kebetulan dengan kelahiran kita saat ini. Jiwa kita ingin terus bertumbuh dengan berbagai peran yang berbeda, di mana peran yang kita mainkan di kehidupan saat ini sudah kita sepakati bersama dengan pemandu roh kita. Sebagian besar umat manusia tidak menyadari hal ini karena permainan di sekolah bumi memang dirancang demikian, di mana kita melupakan masa lalu kita untuk fokus dengan pelajaran di kehidupan yang sekarang. Tubuh fisik kita memiliki tingkat kepadatan yang tinggi, di mana kita tidak mampu menahan tingkat kesadaran frekuensi tinggi. Kesadaran frekuensi tinggi yang dimaksud adalah seperti mengingat semua memori masa lalu, terkoneksi dengan entitas kesadaran lebih tinggi, atau mengakses rekaman pengetahuan kosmik. Oleh sebab itu, penting bagi umat manusia untuk melupakan segala masa lalunya sebelum turun ke bumi. Jika tidak, maka terjadi ketidakseimbangan energi, di mana tubuh fisik kita akan rusak bahkan sebelum kita tempati. Kepadatan tubuh fisik inilah yang menyebabkan orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual harus disiplin dalam menyeimbangkan energinya. Karena, ketika tingkat kesadaran kita semakin meningkat, tubuh fisik harus menyesuaikan energinya. Maka, sangat penting bagi kita untuk menyeimbangkan prana atau qi dengan cara yoga, qigong, meditasi, atau praktik spiritual lainnya. Ketika keseimbangan energi perlahan terjadi, kita akan melepaskan berbagai dogma maupun doktrin yang selama ini terprogram di alam bawah sadar kita. Kita akan menyadari apa yang kita anggap sebagai kebenaran moralitas di masyarakat sebenarnya adalah kesepakatan untuk tetap menjaga fondasi Matrix 3D. Disinilah kita memahami bahwa selama ini kita hidup dalam ketidaktahuan, di mana kita hanya fokus terhadap evolusi panca indera dan kurang memahami bagaimana alam batin kita sesungguhnya bekerja. Kita beranggapan bahwa ilmu yang dipelajari di sekolah adalah kebenaran yang sejati, di mana jika kita ingin berfungsi di masyarakat, maka kita harus terus menimba ilmu pengetahuan. Hal ini adalah bagian dari evolusi intelek kita. Namun, jiwa kita ingin melampaui hal tersebut, di mana ketika kita berada dalam ketidaktahuan, kita beranggapan bahwa dengan mendapatkan gelar yang tinggi, maka kita sudah lebih tahu dari orang lain. Padahal, ilmu yang didapatkan di sekolah bersifat maya atau semu. Hal ini hanyalah bagian dari Matrix Ciptaan Manusia, di mana kita hanya mempelajari bagaimana cara untuk tetap mempertahankan Matrix. Jika kita kaji kembali, kita sebenarnya tidak pernah benar-benar belajar bagaimana kita memahami alam batin kita sendiri. Mungkin pada ajaran agama kita, mempelajari dasar-dasarnya. Namun, hal ini seringkali korup atau sudah terkontaminasi dengan ego dari para guru atau pemuka agama yang ingin mencari kekuatan atau ketenaran. Maka, yang kita dapatkan adalah ajaran berdasarkan ketakutan, bukan cinta kasih. Ketidaktahuan ini, akhirnya kita sadari ketika kita menyelami alam batin kita sendiri, di mana kita akhirnya memahami bahwa penghalang terbesar bagi peningkatan kesadaran adalah ego kita sendiri, di mana kita merasa paling pintar, paling benar, dan paling tahu dibandingkan yang lain. Padahal, hal ini adalah hasil dari pemisahan yang dilakukan oleh intelek atau pikiran kita. Ketika kita sadar bahwa semakin kita menyelami alam batin, semakin banyak hal yang tidak kita ketahui, maka disinilah kita berada di fase menjadi seorang murid, di mana guru kita akan hadir melalui kesadaran kita sendiri dan menuntun kita dalam cahaya cinta kasih. Terima kasih telah menonton!